Perkara yang paling berat ketika ditimbang dalam kebaikan, mizan kebaikan itu akhlak. Al-Qadu fil-mizani al-Quduq al-Yasani. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang suahi, sesungguhnya perkara yang paling berat untuk ditimbang di dalam mizan kebaikan itu adalah kehidupan akhlak. Makanya kalau kita perhatikan, bapak-bapak dan ibu, kalau kita perhatikan rata-rata sunnah syariatnya itu ditetapkan untuk menerapkan akhlak. Coba perhatikan setiap perintah sunnah itu rata-rata untuk menerapkan akhlak. Kita diperintahkan memuliakan tamu, akhlak. Diperintahkan untuk kemudian ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam, akhlak. Diperintahkan untuk membebaskan buddha, akhlak. Diperintahkan untuk kemudian bersedekat, akhlak. Sampai kita masak saja, itu ada alatnya. Kalau antum dan saya masak, maka diperintahkan untuk memperbanyak kuat. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak kuat? Sampai saudara kita itu kemudian mendapatkan apa yang kita masak ketika kita memperbanyak kuat. Sampai urusan masak gaging pun disuruh untuk memperbanyak kuat untuk membangun alat. Bukan berarti antum ngasih kuat-kuat yang sangat buat idomi, antum ngasih kuatnya itu makasihnya. Tapi disitu kita perhatikan, sampai kehidupan kecil detailnya sunnah itu ternyata hanya untuk membuat kehidupan akhlak. Makanya Masya Allah, perkara yang paling berat ketika ditinggalkan oleh Allah itu apa? Perkara yang paling berat ketika ditinggalkan oleh Allah itu akhlak. Makanya Nabi pernah ditanya tentang dua orang wanita yang berbeda. Yang pertama kata Rasulullah Ya Rasulullah, ini ada perempuan, banyak sholatnya, banyak kuasanya, banyak sedekahnya, banyak. Kuasanya banyak, sedekahnya banyak. Dan kemudian kuasanya juga banyak, Masya Allah. Tetapi kekurangannya satu, Ya Rasulullah, waktu di jaruhan, dia itu mulutnya itu tidak pernah kemudian menenangkan hati tetangganya. Mulutnya menyakiti hati tetangganya, tetangga ikhwan. Ini Nabi tidak bertanya, tetangganya sholi atau tidak sholi? Tetangganya muslim atau tidak muslim? Nabi tidak tanya. Nabi ketika langsung mengatakan waktu di jaruhan ketika dia menyakiti tetangganya, Nabi langsung mengatakan, Di mana tempatnya, Ya Rasulullah, Nabi langsung menjawab, Fikna, dia berada di dalam keraka. Kenapa? Hilang kebaikannya ketika Nabi tidak memperlihatkan alat yang baik. Kemudian ditanya lagi, Menitanya yang kedua, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ini adalah gini perempuan, Dan banyak sholatnya sebagaimana perempuan yang pertama. Dan banyak sedekahnya sebagaimana perempuan yang pertama. Dan banyak sedekahnya sebagaimana perempuan yang pertama. Tapi, Ya Rasulullah, Wala tu'lijarohah, Lesannya, mulutnya, perbuatannya, Tidak pernah menyakitkan hati tetangganya, Ya Rasulullah. Aina ya Rasulullah. Di mana tempatnya, Ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab singkat. Filjana, dia berada di dalam syurga. Ikhwan, Kalau anak dan antum, Kalau anak dan antum ibadahnya biasa, Tapi ketika kita kemudian menjaga diri untuk tidak mendolimi orang, Menjaga diri ketika kita gampang untuk membantu orang, Dan menjaga diri ketika didolimi dengan sabar, Maka sesungguhnya sholat kita yang biasa itu menjadi luar biasa ketika ditimbang oleh Allah. Sudah kuat kita yang biasa akan menjadi luar biasa ketika ditimbang, Dan kemudian kuasa kita yang jarang-jarang di dalam kuasa sunnah itu menjadi luar biasa di dalam timbangan. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara itu menjadi berat betul ketika ditimbang oleh Allah SWT. Makanya untuk perhatikan orang yang itikaf selama satu bulan itu kalah. Dengan perbuatan orang yang membantu saudaranya selama satu hari. Padahal itikaf satu bulan di majidnya Nabi itu kalah. Dengan perbuatan ketika antum memberikan manfaat kepada saudara antum, Satu hari saja itu lebih baik daripada itikaf selama perjalanan satu bulan. So, kita perhatikan, itikaf itu berat atau tidak? Berat, sulit. Kita harus kemudian mematikan handphone, Kita meninggalkan keluarga, Orang kalau itikaf handphonenya masih aktif itu, Tidak sempurna itikafnya itu online berapa jam. Koordinatnya gimana? Itikaf tapi online. Tidak boleh itu seharusnya mati. Seharusnya itikaf itu memutuskan dari dunia. Itikaf sepuluh hari kita sudah merasa berat. Nabi mengatakan, Sampai Nabi saja berkata, Sesungguhnya aku keluar untuk membantu saudaraku selama satu hari. Itu lebih aku cintai daripada aku. Itikaf di majidku ini selama satu bulan. Suhaf Iqwan, satu bulan. Padahal kita itikaf sepuluh hari berat, Ini itikafnya di majidnya Nabi. Dan itu bulan-bulan sampai satu bulan. Satu bulan tidak keluar dari masjid. Hanya untuk ngaji, baca Al-Quran, sedekat. Ngaji, likil, doa, sholam. Itu saja. Kenapa? Kemudian bisa kalah dengan perbuatan ketika memberikan bantuan kepada saudaranya. Itu sesuai yang mengatakan. Karena ketika kamu itikaf, manfaatnya kembali kepada diri kamu sendiri. Tapi ketika antum kemudian membantu saudara antum satu hari saja, Maka sesungguhnya pahalanya itu kembali kepada orang banyak yang merasakan manfaat itu. Itulah yang menjadikan ketika ditimbang, Itu lebih berat daripada ikat itikaf selama satu bulan. Ilu. Makanya insya Allah, Saya itu selalu saya sampaikan cerita ini. Bagaimana ada salah satu saudara yang datang, Menjemput saya satu hari, Ngantar dari subuh sampai malam. Adalah saat itu ada 6 kajian. Dia antar saya ke banyak tempat. Ketika di perjalanan itu saya sering nanya, Loh bapak ini kok enggak punya kegiatan atau di rumah punya Ustaz? Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak sudah saya pahami. Bapaknya mau pergi seharian. Tapi kan harusnya melibur. Ini kan nanti berpijak. Istrinya enggak marah-marah. Enggak kemudian. Banyak ini bicaranya. Saya boleh saya sampaikan. Kemudian saya itu enggak mendapatkan jawaban. Sampai malam enggak dapetin jawaban. Sampai ketika malam jam 10. Dia ngantarin saya pulang. Setelah itu saya tanya. Pak, apa sih pak? Kemudian bapak itu kenapa ingin Membantu saya dalam perjalanan dakwah ini Satu hari ini sama saya. Tetap enggak memberikan jawaban. Sampai beliau pulang, Saya cek. Karena saya kuatnya kalau ada apa-apa Perjalanan beliau ketika pulang. Sampai akhirnya beliau pulang. Jam 11 malam itu. Mungkin setengah 12. Saya kemudian tanya. Kira-kira apa yang mendorong bapak Atau kemudian menemani saya selama satu hari. Tahu enggak apa? Saya belajar dari omongan guriau Tapi pernah dari pembuatan. Saya belajar dari apa yang aku pernah sampaikan, Ustaz. Saya ingin mendapatkan pahala umroh, pahala itikam. Saya tidak pernah itikam, Ustaz. Saya nyesal bahwa saya selama ini saya sebut dengan pekerjaan saya. Saya tidak pernah itikam. Tapi saya ingin mendapatkan pahala itikam selama satu bulan. Di mesinnya Nabi. Saya membantu antum dari subur sampai jam 10. Moga-moga itu mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi. Lebih baik daripada pahala itikam selama satu bulan. Masha'Allah.